Satu di antara prajurit Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas meninggalkan sepucuk surat wasiat saat tewas dalam perang. Dalam suratnya, prajurit itu meminta agar tidak bersedih kepada keluarga yang ditinggalkannya. Sebab, Al-Hamarhu menyebut bahwa dirinya meninggal dalam keadaan syahid. Surat itu pun beredar seusai diunggah oleh akun telegram Kasam Yah 7 Alat dan akun X pada Desember 10. Prajurit yang tewas itu diketahui bernama Fayez Syed Al-Asouli. Dalam suratnya Fayez mengatakan kepada siapapun yang menemukan suratnya maka dijelaskan bahwa dirinya telah meninggal dunia secara syahid. Ia juga meminta kepada keluarga, sahabat ataupun kerabat agar tak perlu menangis kematiannya. Fayez juga mengatakan meski jasadnya telah mati namun dirinya masih tetap hidup di sisi Tuhan. Kepada siapa yang menemui surat wasiat ini ketahuilah aku pun telah syahid. Akan tetapi ingatlah, sesungguhnya aku ini belum mati bahkan aku masih hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kalian bersedih, bunyi surat tersebut. Dalam suratnya itu, ia juga berharap agar dapat disatukan kembali bersama keluarga, sahabat dan para mujahidin lainnya di surga. Selain itu, Fayez juga meminta maaf atas segala kehilafannya semasa hidup. Di bagian akhir suratnya, disebutkan bahwa Fayez adalah satu di antara pejuang dari Begade Al-Syahid Izzuddin Al-Kassam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!